Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron taju cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron taju cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron taju cinta Untuk episode nanti sore, dimana di episode nanti sore Bu Indri akan marah-marah besar kepada Bu Dewi Karena sudah merenggut nyawa sahabatnya satu-satunya Dan berduka cita Elkonkolan atas meninggalnya Mama Indri Sosok ibu yang sangat luar biasa dan juga bijaksana yang patut kita semua contoh Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya kesedihan Shifa dan juga Daphri Tonton video ini sampai dengan selesai Di episode sebelumnya, Bu Indri, Shifa dan juga Kaila telah mengalami sebuah kecelakaan maut Dimana pada saat itu, Shifa yang mengendarai mobil bersama dengan Kaila dan juga Bu Indri Ternyata sudah diikuti oleh Andre Pada saat itu, Andre berpura-pura memberitahu Shifa Bahwa ban mobil Shifa bocor ya kawan-kawan Agar Shifa berhenti, setelah Shifa berhenti Andre, Andre menusuk ban mobil belakang Shifa Oleh karena hal itu, pada saat Shifa sedang berjalan dan Dan moban mobil pun dipecahkan hingga mobilnya tidak bisa dikendalikan Dan alhasil Shifa mengalami kecelakaan yang sangat-sangat mengerikan Sehingga membuat Bu Indri sampai terlempar keluar mobil Dan kepala Bu Indri membentur trotoar Shifa dan Kaila baik-baik saja ya kawan-kawan Karena mereka hanyalah dirawat di USG UGD Sebentar setelah itu mereka sudah sadarkan diri dan sudah sehat lagi Namun naas dengan Bu Indri Bu Indri harus dirawat di ruang ICO Karena Bu Indri mengalami benturan yang sangat keras ya kawan-kawan Bu Indri termasuk salah satu korban yang terluka cukup parah Saat itu dokter sudah memberitahu Dapri Bahwa dirinya akan melakukan tindakan operasi untuk menyembuhkan Bu Indri Namun dokter harus menunggu sampai keadaan Bu Indri stabil Namun sangat disayangkan ya kawan-kawan Saat Dapri, Shifa dan juga Kaila sedang menunggu Bu Indri Tiba-tiba keadaan Bu Indri pun menjadi kritis Dokter akhirnya datang dan memeriksa Bu Indri Pada saat dokter memeriksa Bu Indri Ternyata denyut jantung Bu Indri pun sudah tidak terdeteksi ya kawan-kawan Oleh karena hal itu Bu Indri pun menggunakan alat pacu jantung untuk mengembalikan denyut jantung Bu Indri Namun sudah beberapa kali dicoba ternyata Bu Indri sudah tidak terselamatkan lagi Dokter pun meminta maaf kepada Dapri dan juga Shifa karena dirinya tidak bisa menolong Bu Indri Ya Bu Indri akhirnya dinyatakan meninggal dunia Seperti yang kita lihat pada foto dimana pada saat itu Dapri, Shifa dan juga Kaila Langsung masuk ke ruang Bu Indri ya kawan-kawan Dimana Shifa menangis melihat mayat Bu Indri Shifa pun memeluk Bu Indri sambil meminta maaf kepada niya ya kawan-kawan Karena Shifa merasa sangat bersalah Shifa telah mengajak Bu Indri pergi dan terjadilah kecelakaan yang menyebabkan nyawa Bu Indri menghilang Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini Sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita Sementara itu di sisi lain Nadia, Alina, Ilham dan juga Pak Rahmat telah menuju ke ruang Ngan Bu Indri ya kawan-kawan Saat itu Nadia sudah curiga bahwa ini adalah kelakuan dari Dewi Karena Dewi tahu bahwa Kaila ada di mobil tersebut Dan Dewi berusaha untuk mencelaki Kaila sehingga terjadilah kecelakaan tersebut Bu Nadia sebetulnya sudah sangat paham dengan cara kerja Bu Dewi Karena bagaimanapun Bu Dewi itu adalah salah satu saingan terberat Bu Nadia Sehingga wajar saja Bu Nadia mengetahui rencana-rencana Bu Dewi Karena Bu Nadia juga dulunya adalah orang jahat yang pastinya sangat paham betul cara kerja seperti itu Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana nantinya seperti proses pemakaman Bu Indri akan dipercepat ya kawan-kawan Dia tidak percaya seperti dulu Jizki yang membutuhkan dua episode untuk pemakanan sepertinya kali ini tidak ya kawan-kawan Kali ini proses pemakaman Bu Indri pun akan dipercepat Hal ini terlihat dengan jelas bagaimana saat itu Ilham dan juga Dapri serta beberapa warga telah menggotong keranda Bu Indri Untuk diantarkan ke permakaman umum atau tempat peristirahatan terakhir Bu Indri Saat itu Dapri terlihat tenang, ikhlas dan terlihat kuat ya kawan-kawan Namun sebenarnya hatinya Dapri sangat kehilangan ya kawan-kawan Bagaimana tidak Bu Indri adalah sosok ibu yang sangat luar biasa Bu Indri sangat sering membantu Shifa dan juga Dapri dalam segala macam permasalahan Dan kini Bu Indri telah pergi meninggalkan Shifa dan Dapri untuk selama-lamanya Pasti akan sangat sulit bagi Shifa juga Dapri untuk melewati beberapa hari tanpa adanya Bu Indri Namun mungkin ini adalah salah satu rencana dari penulisnya ya kawan-kawan Dan agar nantinya Bu Indri yang lebih berjasa kepada Shifa dan juga Dapri Untuk melindungi mereka sebagai tanda penebusan dosa atas dosa-dosa Bu Indri yang pernah Bu Indri lakukan Terhadap Dapri dan juga Shifa ya kawan-kawan Kita tahu bahwa saat ini Bu Indri juga sudah berubah menjadi orang yang baik Bu Indri diakinkan melindungi Shifa dan meskipun nantinya tidak ada Bu Indri kita sama harus tetap optimis dan berharap Allah memberikan waktu kepada Bu Nadia Untuk menembus dosa-dosanya dengan cara melindungi Shifa dan juga dari kejahatan Bu Dewi Wah 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 ini semakin keren ya kawan-kawan semakin greget dan makin membuat kita semua penasaran Mungkin meninggalnya Bu Indri membuat para penonton sedikit kecewa karena Bu Indri adalah sosok ibu yang luar biasa Namun jika kita melihat beberapa episode terakhir ini memang peran Bu Indri kurang terlihat ya kawan-kawan Atau kurang menonjol mungkin kali ini dramanya akan lebih seru karena ini akan menayangkan pertarungan antara Nadia dan juga Dewi Nah menurut teman-teman bagaimanakah tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Taju Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Wabarokatuh Terima kasih Terima kasih